kemudian balik lagi dengan mamang spiderman di video sekarang mamang spiderman mau review sebuah aplikasi nama aplikasinya adalah scene aplikasi ini hasil request dari teman kita yang komentar di salah satu video namanya adalah riski limited edition dia meminta review aplikasi scene 4 dan kebetulan dia juga mengirim aplikasinya langsung ke gmail nah kalau misalkan lupa ada nih ingin request sebuah video ataupun review sebuah mode magisk lo langsung kotak aja lewat gmail dan kirimkan mode magisk nya jadi biar gue bisa langsung review kan tapi jangan lupa di subrek dulu kalau misalkan tidak di subrek disantet untuk video video yang selanjutnya saya akan review sebuah custom rom hanya random jadi saya tidak bisa menampilkan untuk semua device jadi kalian bisa langsung capture saja di google karena google itu adalah mbah dukun jadi kita bisa mencari apa saja yang kita butuhkan untuk rom nya sudah saya siapkan tapi saya belum bisa review sekarang 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 soalnya bang ojan harus apa ya harus memback up semua data yang ada di memori internal oh ya terpagawaan lagi inilah custom rom nya yang sudah bang ojan siapkan disini ada custom rom AOS, AOS, AX, COPS, CHADROID, HAVOC, LINEX, NITROGEN, VH QUARGE, PIXEL, dan masih banyak lagi jadi buat kalian yang masih bingung mencari custom rom yang cocok untuk bermain game untuk harian sama untuk UU dan DOI jadi tidak bingung lagi soalnya nanti untuk kekurangan sama kelebihan sama bang ojan akan disebutkan tapi tidak sekarang nah para pasukan cabul itu masih bingung kalau misalkan aplikasi scene itu lebih cocok digabungkan sama module magisk apa soalnya aplikasi ini memang dikhususkan untuk module magisk itu ada beberapa pasukan cabul yang memasang module magisk contohnya adalah elfit tapi memasang aplikasi itu terus memasang module magisk nfx injector terus memasang aplikasi itu oke sekarang langsung bang ojan jelasin saja sedikit tapi nanti untuk settingan nya pasti akan di share juga nah aplikasi ini mirip banget sama aplikasi kerna auditor ataupun smart pack cuman bedanya nih kalau misalkan aplikasi ini lebih lengkap lagi dibanding kedua aplikasi yang sudah bang ojan jelasin nah caranya sekarang kita pasang dulu saja aplikasinya untuk link nya silahkan kalian download saja di kolom deskripsi secara gratis jadi ada link di kolom komentar di kolom komentar kalian pasang seperti biasa jadi kalian pasang aplikasi sopiping pada umumnya nah kalau misalkan sudah kalian pasang aplikasi ini lebih cocok lagi kalau misalkan kalian gabungkan sama module magisk u performance dan memory kti itu adalah module magisk yang benar-benar cocok banget memang jodohnya sama module magisk itu kalau misalkan tidak jodoh jangan dipaksa karena nanti ujung-ujungnya akan cerai disini untuk modul yang bang ojan pakai adalah busi box, fast charging, thermal mode, riru, dan sudah tidak ada lagi jadi tidak ada yang bentrok sama module magisk ini soalnya kalau misalkan kalian pakai module magisk ini saya sarankan jangan pakai module magisk yang lain tapi kalau module magisk unlock fps itu tidak apa-apa kalau misalkan jet ram atau ram manager itu sudah ada memori kti jadi kalian tidak perlu pakai module magisk yang lain sekarang kita pasang saja dulu kedua module magisk yang memang kita butuhkan untuk link nya module magisk kalian tinggal klik saja di kolom deskripsi tidak sepang ojan siapkan sudah gratis yang pertama kita pasang memori kti nah sebenarnya kan ini hampir mirip seperti jet ram ataupun ram manager kalau misalkan kalian tidak mau pakai ya tidak apa-apa dan disini saya pakai module magisk superformance nya yang versi 1 soalnya banyak banget pasukan cabul yang bilang kalau misalkan module magisk superformance itu lebih enak yang versi 1 dibanding versi 2 cuma kekurangannya kalau misalkan yang versi 1 itu cuma beberapa device saja yang support ini saya buka kita masuk ke google terus kita tulis saja memory qti eh memory qti maksudnya u performance oke nah kita masuk ke link nya langsung nah kalau misalkan sudah masuk cukup kita gulur saja ke urutan yang paling bawah buat kalian yang masih pada bingung cara download nya dan kita masuk ke versi yang versi 1 nah disini kan bisa kelihatan nih untuk beberapa device yang support dari snapdragon 615 616 sampai ke bawah nya itu exynos 9820 jadi untuk yang versi 1 ini tidak support untuk mediatek sedangkan yang versi 2 sudah support untuk beberapa mediatek contohnya ke lewat disini sudah support untuk helio p65 kemudian helio g70 g80 g85 dan g90 ini versi 2 dan lebih bagus lagi kalau misalkan ya tadi sudah dipasang belum ya modul magisk yang keduanya sebentar ini kita pasang nya seperti biasa kalau misalkan sudah selesai ini kan aplikasinya membutuhkan expose ya sebenarnya sih tidak pakai expose juga tidak apa-apa cuma lebih baiknya lagi kalau misalkan kalian menggunakan expose zoom oke kita masuk saja kita aktifkan dulu zoom kemudian kita restart android nya zoom oke sambil menunggu untuk settingan modul magisk performance kan sudah berapa kali bang ojan jelasin kalian bisa setting secara manual lewat terminal emulator aplikasi yang hitam hitam terus kalian bisa setting secara permanen yang diubah lewat script kalau misalkan kalian masih bingung kalian tinggal cari saja modul magisk performance v1 ataupun v2 bang oleh maksudnya bang ojan oke kebetulan temulawak bang ojan ini sudah nyala lagi zoom sekarang kita cek saja dulu modul magisk yang sudah kita pasang tadi memang sudah berhasil terpasang apa belum kalau misalkan yang v1 itu folder dari modul magisk nya ada di luar dari memori internal kalau misalkan yang v1 itu adalah di folder android nah disini zoom ini kan ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 kalau misalkan ingin setting secara permanen kalian edit bagian panel u performance nya zoom kalian edit saja seperti biasa dan disini cukup diganti balance menjadi performance kalian salah nulis misalkan salah nulis kalau misalkan setting seperti ini untuk yang apa ya yang permanen ya zoom kalau misalkan ingin yang sementara di restart balik lagi ke balance kalian bisa pakai aplikasi tersebut tersebut dari aplikasi ini saya masih sedikit bingung soalnya di dalamnya itu masih ada sebagian itu yang pakai bahasa carnivora jadi di dalamnya itu tidak full 100% bahasa inggris bahasa inggris juga bahasa inggris juga masih kenebala lol bahasa inggris juga pintar-pintar nah disini malah ada bahasa tidak tahu jepang atau cina jadi bahasa inggris juga bisa setting hanya sebagian saja nah kalau misalkan tidak percaya disini masih ada tulisan bahasa carnivora nya tapi tidak begitu kelihatan di kamera nah disini tulisannya bahasa aneh nah pas kita masuk kalau misalkan kamu sudah pasang module magisk nya disini akan muncul ada extreme speed ada performance balance dan power save ya bisa sih bisa di pencet tapi kita pencet saja oke jadi kayaknya ini setting secara otomatis jadi kalau misalkan kita klik performance otomatis semuanya akan mengikuti kalau misalkan kita klik power save ini akan mengikuti juga jadi sudah kayak kenangan mantan mengikuti dari belakang terus nah pas kita masuk ke bagian fitur nya disini banyak banget pilihannya disini ada aplikasi scene terus ada cp mode ada aplikasi freezy sepertinya sih ini buat hibernate hampir mirip seperti grannyvy nah bang ojan bener-bener terima kasih sama itu memang tukang sate yang sudah mengirimkan aplikasinya dan sudah merekomendasikan untuk membuat review aplikasi scene soalnya bang ojan nyari aplikasi ini cuma masih bahasa carnivora semuanya pokoknya tidak ada bahasa inggrisnya jadi bang ojan skip saja karena tidak tidak paham bahasanya akhirnya ada yang mengirim dan disini sudah bahasa indonesia dan makasih banget sama yang sudah meng-translate dari bahasa karivora ke bahasa inggris ini di-translate sama siapa ya tidak tahu yang bikin file ini jadi indonesia cuma inti dari video ini kalau aplikasi scene ini adalah sebuah aplikasi yang lebih cocok dan jodohnya digabungkan atau digunakan sama mode magisk performance entah versi 1 ataupun versi 2 dan memori kti jadi kalau misalkan kalian gunakan sama mode magisk yang lain tidak cocok kalau misalkan dipaksakan juga ya percuma nanti bakalan cerai juga jadi kasihan orang tuanya dan untuk pemilihan mode nya juga cukup kalian pencet pencet saja mau power save balance performance extreme dan untuk settingan yang selanjutnya yang sebelah sini sepertinya nanti bakalan buatkan lagi videonya untuk yang mendatang oke sekarang kita coba saja di test menggunakan aplikasi thermal throtting tapi modenya sekarang kita ubah dulu saja disini kan ada 4 modenya menggunakan power save kita pakai ke extreme speed oke oke langsung pada berubah semuanya langsung kita masuk ke aplikasi thermal throtting disini bang ojen menggunakan aplikasi air frozen untuk mengurangi beberapa aplikasi yang berjalan di background oke kalau misalkan ngomong cepat ini nah kalau misalkan untuk hasil bisa langsung cek di videonya disini untuk angka rata-ratanya adalah 133 dan benar-benar datar banget disini siapa yang tidak cocok menggunakan module magisk ini monggo kalian komentar saja di bawah kekurangannya apa entah masih lag atau bug atau mungkin kalian masih bingung cara settingnya atau mungkin ada problem lain tinggal di coret-coret saja nah bang ojen paling demen banget kalau misalkan melihat grafiknya itu datar seperti ini jadi benar-benar lulus seperti rumput tetangga hijau soalnya rumput bang ojen pada gondrong terus pada kuning-kuning warnanya dan banyak tai ucing juga dan tai ucingnya juga sering keinjak jadi tidak seperti yang ada di video ini benar-benar rapih banget berarti ini sering dipotong ini lumayan 135 130 107 oke jadi segitu baik bang ojen review tentang aplikasi sin4 ternyata aplikasi sin4 ini adalah aplikasi yang memang dikhususkan untuk module magisi performance dan memory gti dan kayaknya tidak begitu kalau kalian gabungkan sama mode magisk yang lain nah kalau misalkan kalian sudah mencobanya dan bisa cara settingnya silahkan kalian komentar aja di bawah gimana cara settingnya dan kalau misalkan kalian emang udah mencobanya dan dites di gamenya gimana hasilnya silahkan kalian komentar juga di bawah tapi kalau misalkan menurut bang ojan wah ini benar-benar worth it banget jom modul magisk yang lain dan kagak terlalu panah juga tapi bang ojan belum dites di game mobile legend dan di game apalagi ya bang ojan kagak main game apalagi sih jam selain satu game itu aja oke sepertinya bang ojan harus pamit soalnya ini udah gerah juga jom bang ojan takut kelaparan lagi masak mie biasa jom takut gosong kalau misalkan ada pertanyaan tulis aja kolom komentar kalau misalkan ingin request seperti yang tadi jom dikirimkan lewat gmail aja dan jangan lupa filenya juga kalau misalkan punya problem atau mengalami masalah dan sejenisnya kalian kirim aja lewat gmail bang ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya jom thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax